Dalam pertemuan tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB membahas konflik Israel dengan militan Hamas di New York, Sekjen PBB menyerukan kedua pihak yang bertikai, menaati kaedah hukum internasional dan menghindari jatuhnya korban dari warga sipil. Dalam forum yang sama, Menlu Otoritas Palestina menyeroti telah tewasnya sedikitnya 5.700 warga Palestina, yang separuh lebih adalah anak-anak dan perempuan. Sementara Menlu AS mengingatkan akan pertumpahan darah pada 7 Oktober dan masih adanya dua ratusan warga Israel yang disandara oleh Hamas. Kelompok yang menurut Deplu AS disebut sebagai kelompok teroris. Negara-negara anggota PBB terpecah antara yang ingin gencatan senjata segera dengan yang memprioritaskan pembebasan Sandra. Pertemuan Dewan Keamanan PBB kali ini juga ikut dihadiri oleh lebih dari 80 negara. Di antaranya adalah Menteri Luar Negeri dari kawasan Timur Tengah termasuk Jordania, Mesir dan juga Arab Saudi. Juga di antaranya adalah Menteri Luar Negeri Perancis dan juga Jerman dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi. Menlu Retno Marsudi kembali tekankan perlunya tercapai solusi dua negara. Lebih lanjut kepada VOA, Menlu RI mengatakan Dewan perlu mengesampingkan segala perbedaan. Mari kita bergerak beyond politics dan bring back humanity di Dewan Keamanan PBB. Jadi kita tekankan kembali agar power yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB dapat mengadres isu ini. Sebelumnya dua rancangan resolusi PBB soal gencatan senjata di Gaza gagal disahkan di DKPBB. Masing-masing menurut AS dan negara bar lainnya tak cukup tegas mengecam Hamas. Dari markas PBB di New York, Randy Wujaksana dan tim VOA.